Hari ini kami akan menyampaikan berita yaitu yang pertama adalah puluhan PMI Overstay berkumpul mendatangi KJRI Jeddah untuk meminta perlindungan dan memohon agar bisa dipulangkan dan yang kedua KBRI Riyad berhasil memperjuangkan hak gaji seorang PMI sekitar kurang lebih 232 juta rupiah dan yang ketiga adalah daftar P3MI yang mendapatkan sanksi pencabutan SIP3MI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel KBRI Riyad berhasil memperjuangkan hak gaji seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Cirebon yang berinisial TSW dengan nilai total 62.950 Saudi Arabia Rial atau sekitar 232 juta rupiah dengan krus satu rialnya yaitu 3.700 rupiah Kisah TSW ini bermula ketika pada 10 Juni 2020 ia melarikan diri dari rumah manjikan dan datang ke KBRI Riyad untuk meminta perlindungan karena tidak digaji selama 4 tahun 6 bulan dan tidak dipulangkan selama 10 tahun 5 bulan Tim KBRI Riyad kemudian memanggil manjikan dan melakukan upaya mediasi Sehingga pada 25 Agustus 2020 akhirnya manjikan melunasi seluruh sisa gaji TSW sebesar Rp60.000 dan uang tiket sebesar Rp2.950 Manjikan juga berjanji akan segera memproses exit permit untuk pemulangan TSW So, buat teman-teman PMI lainnya yang mungkin ada masalah dengan kerjaannya mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan semestinya teman-teman bisa mengadukan permasalahan Anda kepada perwakilan Indonesia yang ada di negara kalian masing-masing dan ini sangat penting dan sangat perlu banget teman-teman untuk mengetahui nomor telepon atau kontak dari perwakilan negara Indonesia di negara masing-masing jadi jika ada masalah Anda tahu kepada siapa kemana Anda harus mengadu Berita selanjutnya adalah dilansir dari Liputan Garda BMI Terusir dari Kudai di Mekah Puluhan PMI Overstay datangi KJR Jeddah untuk meminta perlindungan Jangan lupa berbagi semoga sampai ke pemerintah pusat di Jakarta dan saatnya Presiden Joko Widodo hadir untuk WNI Overstay di Arab Saudi Ini orang Indonesia yang sekat ini untuk butuh bantuan Mereka sekarang berada di salah satu hadigah yang dekat safara Indonesia dan tuh mereka juga ada yang ada di sana oke jadi guys ini terdapat sekitar kurang lebih 30 orang PMI Overstay dari berbagai pelosok daerah di Indonesia mendatangi KJRI Jeddah pada hari Rabu 26 Agustus 2020 malam setelah mereka ditolak untuk dibawa ke pusat deportasi Tarhil Sumesi di kota Mekah Kami diusir dan disuruh ke perwakilan Indonesia di Jeddah Ujar salah seorang PMI asal Kopang Lombok Tengah para PMI Overstay mencoba mengadu nasib ke Sumesi untuk dapat diangkut dan dideportasi kembali ke kampung halaman masing-masing di tanah air namun harapan mereka pupus lantaran petugas keamanan Arab Saudi meminta agar mereka para WNI Overstay ke KJRI Jeddah Informasi berkumpulnya warga negara Indonesia di samping masjid KJRI Jeddah ini mendapatkan perhatian serius dari pihak akun FB Ronggolawe seorang pejabat diplomatik KJRI Jeddah dan langsung melakukan cek ke lapangan Informasi disampaikan oleh Ahyar KJRI Jeddah setelah melakukan rapat darurat kemudian turun langsung menemui para WNI Overstay ini KJRI menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia non-dokumen yang datang ke KJRI Jeddah pada hari Kamis 27 Agustus 2020 ini untuk sementara waktu kembali ke rumah kontrakan masing-masing Kami menghimbau terkait belum normalnya penerbangan dan belum dibukanya pusat deportasi atau tarhil sumesi kasihan kalau harus berpanas-panasan di sini lebih baik menunggu sampai situasi normal ucap pemilik akun Ronggolawe pejabat diplomatik KJRI Jeddah di hadapan para PMI Overstay KJRI menambahkan sebagai perwakilan negara di luar negeri KJRI Jeddah senantiasa siap selalu hadir melindungi para PMI ya guys jadi emang Arab Saudi sekarang ini untuk penerbangan masih belum normal ya guys so buat yang resmi aja itu masih susahnya minta ampun untuk bisa pulang kembali ke tanah air untuk mendapatkan tiket itu masih sangat susah apalagi buat teman-teman yang undokumen atau yang overstay juga yang ilegal ini buat teman-teman yang undokumen atau yang ilegal ini mendingan saat ini bekerja dulu ya kalau masih bisa untuk bekerja karena kalau untuk pulang ke tanah air itu masih belum bisa guys dikarenakan penerbangan yang masih sangat terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum kunjung membaik selanjutnya informasi penghentian pelayanan penempatan bagi 126 P3MI adakah di antara PT teman-teman yang mendapatkan sanksi yaitu pencabutan surat izin penempatan ini untuk daftar P3MI yang mendapatkan sanksi pencabutan SIP3MI adalah sebagai berikut selamat menikmati 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 selamat menikmati